Kapal selayar yang bisa memasukkan ke dalam air. Pingguan ini ingin sekali mengikuti kapal selayar ini. Kalau ini kelapannya bukan kapal selayar. Tapi ini kelapan yang di atasnya laut. Dan ini burung-burung. Ini pesawat kapal burung. Jadi kalau ada orang yang perlu dimasukkan burung di sininya, di sini ada burung-burung yang menolong semua ikan-ikan yang terjebak di dalam telur. Dan di sini adalah namanya ikan yang memiliki mata sakit, dia tidak memiliki mulut. Dan ini terjuyuk. Ini dua, ada namanya yang menjuang dan ciri gara. Dia mereka mau berenang mencari ikan-ikan yang masih kecil tapi ikannya itu bulan-bulan semua. Jadi mereka mencari dan dia ada yang membawa tali untuk kapal selayar. Banyak sekali orang-orang yang mau ikut ke atas ini. Jadi ada banyak orang yang memegang kaki orang semua dan diikat di dorongan ini. Dan ditarik oleh kapal ini dia berenang tapi ada orang gurita yang sebenarnya baik. Tapi orang gurita itu mempunyai tangan tiga. Dia bisa berenang dengan tangan tiga. Walaupun ada si orang-orang ini yang sedang mokak dalam air. Dia mencari ikan-ikan yang besar sekali. Mau ditangkap dan diculik. Dan buntutnya mau diikat sama sirip ya. Terus ikan-ikan ini dia melalui ininya menjadi seperti laut. Dia pendekin kayak gini. Biar dia jadi kayak di atas ombak gini. Terus yang lain ada yang omat mungkin mau belajar. Ada orang satu gigit ikan ini. Namanya dia belajar usaha berenang dengan tangan satu. Terus temannya si Alana. Ini Befni. Terus Alana ada yang nomanya sama. Ini Alana. Ini Befni. Dua nomanya sama. Mereka mencari ikan-ikan yang terkecil sekali terjebak di dalam ikan-ikan ini. Dan ikan begini tapi dia kalau mendekat babak pinguin menjadi warnanya campur ya. Tidak mengenai apa-apa. Tapi buntutnya beda. Kalau dia dekat telur jadi telur deh. Pinguinnya ngapain? Pinguinnya benerang. Terus ada putri duyung ngapain? Putri duyung yang menggalak si ikan-ikan hilang. Terus itu ada rumput lautnya? Iya. Sama orang-orang digali kayak ombak. Ini kan digali gini kan. Ini kan rumput lautnya kan pasti tajam. Terus digali kayak gini-gini. Terus ikan ini kan besar, agak besar. Kali kecil bukutnya. Terus ini ikan yang lebih besar daripada ini. Dia ini padahal dia telur. Tapi dia memiliki mata dengan ikan telur. Kalau dia mendekat pinguin, maka menjadi pinguin. Warnanya saja yang tidak. Warnanya campur. Kalau dia mendekat sama buntut putri duyung, warna hijau dia menjadi warna hijau. Lalu apa yang terjadi dengan ikan besar itu? Lalu terjadilah ikan besar terculek sama orang-orang yang ini. Siapa yang membebaskan akhirnya? Yang membebaskan hanya ini. Siapa itu? Ini ada si Alana, Alana ya. Dua sama, tapi tiga ini namanya Bethany. Oh, Bethany. Bethany ya? Bethany. Oh, Bethany. Terus pinguinnya kemana? Pinguinnya keluar dari air-air yang sangat dalam. Mereka tidak tahu kemana ikan-ikannya itu. Ikan-ikannya pada lari. Dan terjadilah ikan kecil yang hilang dan sakit. Sama ikan besar ini. Ditolongnya dari keluar, ditarik oleh putri duyung besar. Ini ditarik ke sini. Akhirnya dia selamat yang kecil sama ikan besar. Jadi mereka butuh ikan-ikan yang dimasukkan ke dalam sini. Terus ikan-ikan dia yang lain itu. Sama si Dave, dia sambungkan salah satu yang dia bersalah. Cumi-cumi yang mengalahkan si ikan ini. Yang besar sekali. Jadi mereka itu bertengkar menjadi satu. Nah, burung-burung dua ini dia menyelamatkan Thailand yang kejatohan oleh barang-barang. Barang-barang yang di dalam laut itu terjatuh dari atas laut. Dia membantu orang-orang pada kesatitan. Jadi mereka itu menaik di sini dan diikat tangannya di sini. Terus, di sini ada namanya ikan-ikan yang sudah selamat. Akhirnya bubble-bubble sudah tidak keluar. Karena bubble di sininya lampat-lampat. Dia tidak bisa mengeluarkannya bagi bubble airnya. Kenapa bisa ada bubble? Karena bubble-bubble itu di dalam sini ada airnya. Dia mengeluarkan bubble tidak bisa karena bubble-nya mampat di dalam terut dia. Bagaimana mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya biar orangnya memegang ini. Ada orang yang memegang namanya tali. Dia berusaha untuk menggigitnya. Dan digigit. Masuk ke dalam. Dia mengambil bubble-bubble begini. Dia hampir bisa dan bubble-bubble mengikuti tali-tali itu. Terus akhirnya ikannya selamat? Ikannya sudah selamat dibantukan oleh pinguin dan orang-orang. Orang-orang yang sedia dia orangnya pada langsing. Ini orang guri tetangnya tiga. Oh gitu. Ya. Terus yang jahat sudah pergi? Yang jahat itu ini. Siapa itu? Ini pengalahkan untuk ini. Ini jahat sekali. Oh bukan dir? Iya. Dia ini membawa namanya tali-tali yang. Dia hampir dapat satu burung yang diculik. Jadi habis nyuri ikan dia nyulik burung juga? Iya. Ini kan selatiknya. Burungnya di selatik? Iya di selatik ininya. Sayapnya terus ditempelin di penjaranya ini. Dia tidak tahu asal kakaknya ini mencari-cari terus. Oh itu di penjara ya? Iya. Ditarik ke dalam air. Lalu serigala hampir saja mau menolong si burung anak kecil. Dia itu baru saja ada orang yang mau pipis. Dia berusaha untuk keluar dari tempat kapalnya. Kapalnya itu selain orang yang membawa apapun pada terhilangan. Terus pesawat Dave ini pergi ke angkasa dan ke bulan. Ke bulan itu dia menggalaksi untuk ikan-ikannya yang mendapatkan air lebih banyak lagi. Sudah? Sudah. Oke terima kasih Tania buat dongengnya malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.